Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Saat ini saya sedang berada di desa Petu Dua Dan saya mendapatkan info yang sangat menarik Masyarakat di desa ini sering mengonsumsi jamur Yang tumbuh pada tandan kosong kelapa sawit Nah ternyata, selain dapat diolah menjadi bokasi Seperti yang pernah saya tampilkan di video saya sebelumnya Juga dapat menghasilkan jamur yang rasanya super duper enak Untuk menjawab rasa penasaran saya Saya akan segera mendatangi lokasi yang dimaksud Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak ya jamurnya Kemudian yang kita dapatkan itu adalah jamur yang tidak beracun Karena ada juga jamur yang beracun Nah untuk mendapatkan jamur yang tumbuh pada tandan kosong kelapa sawit ini Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah Datangi perkebunan kelapa sawitnya dulu Jadi di daerah Petu Dua ini sangat banyak kelapa sawit Ternyata ada biawak juga disana Ini bisa kita lihat biawak Jadi saat ini kita sudah berada di perkebunan kelapa sawit Hal yang berikut yang harus kita lakukan adalah Kita harus mencari titik pembuangan tandan kosong kelapa sawit tersebut Saat ini kita sudah tiba di salah satu titik pembuangan tandan kosong kelapa sawit Nah kita akan segera mencari jamur-jamur yang dimaksud Jadi kita harus mengenali jenis jamur yang bisa dikonsumsi Nah jamur yang tumbuh pada kelapa sawit ini Yang bisa dikonsumsi itu warnanya putih kehitam-hitaman Jadi tudungnya agak kehitaman Kita harus memperhatikan warna dan bentuk jamur yang bisa dikonsumsi ini Karena banyak jenis jamur lain yang juga tumbuh pada tandan kosong kelapa sawit ini Kita berpindah dari tumpukan satu ke tumpukan lainnya ya Untuk terus mencari dan mencari jamur tersebut Ini ada juga sawit-sawit yang baru dipanen sepertinya ya Jadi kalau yang baru dipanen itu pastinya belum ada tumbuh jamur Ketika kita mencari jamur kelapa sawit Kita harus membolak-balik tandan kosong kelapa sawit tersebut Karena jamur itu biasanya tumbuh di bagian bawah Sehingga harus dibolak-balik terlebih dahulu Agar kita bisa menemukan jamurnya Ya seperti ini ya Jadi dia tumbuhnya berada di balik dari tandan-tandan kosong tersebut Hal yang penting berikutnya adalah Sebaiknya menggunakan kaos tangan Agar kita tidak tertusuk oleh ujung-ujung tandan kosong tersebut Yang agak tajam Karena ini adalah kali pertama kita mencari jamur tandan kosong kelapa sawit Sehingga belum ada pengalaman untuk menggunakan kaos tangan Jadi masih harus rela tertusuk-tusuk oleh ujung-ujung tandan kosong tersebut Ini bisa kita lihat model jamur pada saat dia masih berbentuk kuncup Atau dia belum mekar Atau dengan kata lain dia baru mulai tumbuh Dan rasanya itu kalau dimakan seperti mirip-mirip dengan pentolan bakso Jadi sangat enak rasanya Ini bisa kita lihat lagi Dia berada di balik tandan kosong tersebut Dan penuh perjuangan untuk menggapainya Ya ini dia modelnya seperti ini Ini yang belum keluar kuncup Nah ini adalah Hasil dari jamur Tandan kosong kelapa sawit Kita akan langsung bersihkan Kita akan langsung bersihkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah jamur yang sudah Bukar ya Kalau yang baru tumbuh Itu modelnya seperti ini Kita bersihkan Ini adalah Tanan kosong kelapa sawit Yang merupakan media tumbuh Dari jamur ini Dan ikut terangkat Pada saat Kita mengambil jamurnya Kita percepat saja ya Membersihkan jamurnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Nah ini dia hasilnya Ini akan segera kita cuci Kemudian diolah Untuk Menjadi santapan Yang lesat Itulah cara-cara Untuk mendapatkan Atau mencari jamur Pada tandan kosong kelapa sawit Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya